Kondisi terkini ibu Eni selesai dibawa ke ruas sakit jiwa dikuat oleh sang putra Tiko. Tiko menyebut bahwa sang ibu saat ini mulai menerima orang-orang di sekitarnya. Bahkan sang ibu juga mulai berdanda. Diketahui sebelumnya, ibu Eni kerap marah-marah dan menganggap semua orang adalah musuh. Setelah mendapat penanganan di RSJ, kondisinya saat ini berangsur membaik. Bahkan ia sudah mulai bisa tersenyum dan tertawa lepas. Tanya itu, ibu Eni juga tak segan melakukan make-up bersama kekasih putranya. Lebih lanjut, kekasih Tiko mengatakan bahwa ibu Eni masih mengingat momen-momen sebelum ia mengalami depresi. Ia juga masih mengingat betul latar belakang pendidikannya bahkan tentang gelarnya. Tiko pun tampak bahagia melihat kondisi sang ibu saat ini. Diketahui, ibu Eni dan Tiko ditemukan oleh seorang YouTuber hidup di rumah yang terbengkalai. Rumah tersebut mewah tetapi lantaran tak diurus, kondisinya pun sangat kotor. Bahkan area depannya dipenuhi rumput lebat. Keduanya pun hidup tanpa listrik dan air. Ibu Eni sendiri mengalami depresi gangguan jiwa setelah bercerai dengan suaminya. Ia pun menolak semua bantuan yang diberikan tetangga termasuk pemerintah desa. Ibu Eni di dalam Hai Ibu Eni di dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati